Intro Halo Traders, berjumpa lagi dengan saya Bagus Adi Toro dalam VBiz Morning Call Pergerakan Bursa Wall Street pada penutupan dini hari tadi terpantau ditutup menguat Siring adanya peningkatan sektor retail, siring ekspektasi peningkatan sektor tersebut Akibat rendahnya harga minyak mentah dunia Pada dini hari tadi, indeks Dow Jones ditutup menguat sebesar 0,04% S&P 500 naik 0,29% Sementara Nasdaq naik cukup signifikan sebesar 0,89% Sementara dari sesi pembukaan Bursa Saham Asia pada pagi ini Indeks Nikkei pasca diliburkan Senin lalu terpantau dibuka menguat sebesar 0,4% pada pagi ini Sementara ASX justru ditutup melemah sebesar 0,8% Siring adanya pelemahan di sektor pertambangan Australia Sementara itu Kospi pada pagi ini dibuka menguat sebesar 0,15% Siring pergerakan saham blue chip yang masih mix pada pembukaan pagi tadi Dari pasar komoditas terpantau harga emas pada dini hari tadi ditutup melemah sebesar 0,17% Siring adanya pernyataan dari Presiden Bank Sentral Jerman Jens Whitman yang menyatakan bahwa kebijakan moneter Tidak cukup untuk mengangkat pertumbuhan perekonomian Eropa Melainkan juga harus disupport oleh peningkatan produktivitas dan juga reformasi kebijakan di Eropa Sementara itu harga minyak mentah pada dini hari tadi juga ditutup melemah sebesar 0,95% Siring adanya aksi WNC terhadap kebijakan OPEC Yang diprediksi akan melakukan pemotongan output pada 27 November mendatang Dari pasar valuta asing terpantau nilai euro pada perdagangan kemarin Cenderung menguat seiring adanya sentimen positif dari data bisnis confidence di Jerman Yang mengalahkan ekspektasi dengan mengalami peningkatan Adapun posisi pada saat ini nilai euro justru sedang melemah sebesar 0,07% terhadap USD Sementara pondering Inggris juga melemah terhadap USD sebesar 0,09% Sementara Yen Jepang sehingga saat ini sedang menguat sebesar 0,30% terhadap USD Seiring adanya aksi WNC terhadap keputusan Bank of Japan yang akan segera rilis pagi ini Dari perdagangan IHSG kemarin sore terpantau IHSG ditutup menguat sebesar 0,58% Akibat adanya aksi bergen hunting oleh para investor Adapun untuk perdagangan hari ini diprediksi IHSG masih akan cenderung mengalami penguatan Dengan beberapa saham yang perlu diperhatikan antara lain PTPP, PGEIS, dan WIKA Demikian Fibis Morning Call pagi ini, happy trading dan salam Fibis Terima kasih telah menonton! Terima kasih.